Intro Selamat pagi pak Pagi dok Perkenalkan nama saya JTPM Bada Selaku dokter yang bertugas pada hari ini Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu pak Apakah benar ini dengan Bapak Nur Alim Benar dok, saya Nur Alim Sebelumnya alamatnya dimana ya pak sekarang? Di Jalan Sekalawa Bandung dok Oh di Sekalawa berarti deket ya pak Kalau untuk tempat tanggal lahirnya dimana pak? Tempat tanggal lahir di Majalengka 19 Juni 97 Oke, kalau mohon maaf sebelumnya untuk pekerjaan Bapak sekarang masih sebagai apa ya pak? Mahasiswa dok Mas sebagai mahasiswa, kalau gitu saya panggil Mas aja ya Mas Alim berarti Boleh Nah sebelumnya Mas Alim apakah pernah di Foto Ransen? Oh belum pernah sih dok, baru pertama kali Oh belum pernah ya Mas? Ya Jadi disini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan Foto Ransen Nah Foto Ransen itu apakah Mas Alim pernah dengar sebelumnya? Belum pernah sih dok Oh jadi Foto Ransen itu tujuannya untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit yang Mas Alim alami Jadi untuk membantu menegakkan diagnosis tersebut Mas Nah tapi si Foto Ransen ini mempunyai efek samping Di antaranya mungkin Mas Alim bisa merasakan mual, muntah, pusing, mulut kering Atau mungkin di tingkat yang lebih parah bisa terjadi kanker Mas Nah tapi Mas Alim gak perlu khawatir karena kita dapat melakukan tindakan pencegahan Di antaranya banyak minum air putih, terus makan buah, dan sayur juga makan berprotein tinggi seperti daging Nah selain daripada itu juga kegiatan teknik radiografi yang akan kita lakukan pada hari ini Memiliki dosis yang sangat kecil Mas Jadi tidak akan memungkinkan untuk menimbulkan efek samping yang telah tadi saya sebutkan Nah sebelumnya apakah Mas Alim sudah mengerti? Sudah jelas dok Apakah masih ada pertanyaan nih Mas Alim untuk prosedurnya? Gak ada ya Mas? Ya Baik kalau jadi gitu Kalau Mas saya sudah mengerti Di sini saya akan melampirkan lembar informponsen Mas Dimana informponsen ini menyatakan bahwa Mas Alim setuju untuk dilakukan tindakan radiografi Jadi apakah Mas Alim setuju untuk dilakukan tindakan? Setuju dok Setuju baik kalau jadi gitu Mas Alim boleh tanda tangan dulu di sini Mas? Kalau boleh Baik Mas Terima kasih Mas Alim Kalau gitu akan saya siapkan dulu Mas Alim Boleh nanti tunggu di luar Nanti selanjutnya saya panggil Nanti lalu kita akan lakukan tindakan radiografi Mas Baik dok Terima kasih dok Terima kasih mas Alim Pasien atas nama Nur Alim Ya saya dok Boleh silahkan duduk Mas Alim Jadi Mas Alim kita akan melakukan fotoronsen Nah sebelumnya Mas Alim Kalau misalnya Mas Alim memakai aksesoris berbahan logam seperti kalung Cincin Cincin Jam tangan maupun anting Tolong dilepas dulu ya Mas Alim Oh iya Berarti ini saya lepas ya dok? Ya boleh silahkan lepas Mas Alim Ini saya taruh mana dok? Boleh saya simpan dulu ya Mas Alim Selanjutnya Mas Alim Saya akan memakai alat pelindung Yang akan mengurangi efek dari sinar radiasi Yang itu nama alatnya namanya apron Mas Alim Baik Saya ambil dulu ya Mas Alim Oke Nah disini ini apron saya pakaikan ya Mas Alim Mohon maaf ya Mas Alim Bagaimana Mas Alim? Apakah sudah terasa nyaman? Sudah dok Baik Nah Mas Alim selanjutnya Saya disini akan menjelaskan Nah nanti di saat proses pengambilan foto Ransan Saya akan menaruh film ini Di dalam mulut Mas Alim Lalu kemudian nanti saya akan posisikan film ini Di mulut Mas Alim Nah kalau sudah diposisikan Mas Alim tolong digigit ya Mas Alim Nanti sampai nanti saya keluar Dan Mas Alim mendengar suara beep Nah nanti saya masuk baru Mas Alim bisa berpindah posisi Tapi selama belum terdengar suara beep Tolong ditahan dulu ya Mas Alim ya Baik Apakah Mas Alim sudah mengerti sejauh ini? Sudah dok Baik kalau sudah jelas Mas Alim boleh tolong tunggu dulu Nanti saya akan persiapkan diri dulu Nah baik Mas Alim silahkan tunggu dulu ya Mas Alim Baik terima kasih dok Baik disini saya akan menjelaskan tentang Tahapan-tahapan dalam persiapan operator Yang pertama operator memakai masker Yang kedua operator melakukan 7 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan WHO Disini saya akan menjelaskan bagaimana 7 cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan WHO Yang pertama basuh tangan menggunakan air mengalir Lalu ambil sabun Yang kedua kita gosok punggung tangan kita Yang ketiga kita bersihkan sela-sela jari Baik itu di depan dan di belakang Selanjutnya kita bersihkan buku-buku jari kita Dengan posisi tangan yang memunci Lalu yang kemudian kita bersihkan jempol kita dengan gerakan memutar Lalu selanjutnya kita bersihkan kuku kita dengan gerakan yang memutar Selanjutnya kita bilas di air yang mengalir lagi Jika sudah kita keringkan pakai handuk Lalu kerana dimatikan menggunakan siku Bagian siku atau menggunakan tisu Lalu yang ketiga operator memakai handgun selam dari mencuci tangan Jangan sampai bagian yang luar mengenai kulit kita Pakai handgun di tangan yang satunya Jangan sampai bagian yang dalam terkenal dari handgun kita di tangan yang satunya Oke, kalau sudah siap operatornya Mari kita melanjutkan ke tahapan selanjutnya Yaitu tahapan fotoronsen Bersihkan pocket film menggunakan alkohol Kemudian film ditempatkan pada film holder dengan posisi vertikal Dimana bagian putih atau polos menghadap ke arah sinar S datang Dan bagian dot berada pada sisi insisal Kemudian film holder dimasukkan ke dalam mulut pasien secara perlahan Dan diposisikan agar berada di belakang gigi 22 Kemudian pasien diinstruksikan untuk menutup mulut secara perlahan Dan operator memposisikan tabung sinar X pada ring holder Ke arah gigi yang akan difoto Yaitu tegak lurus sumbu panjang gigi dan film Pastikan titik penetrasi dari tabung sinar X sudah benar Yaitu untuk gigi 22 berada pada 0,5 cm Dari titik penetrasi gigi insisi pertama Atau 0,5 cm dari garis hayal fosan nasalis Kemudian operator menginstruksikan pasien agar tidak bergerak Dan melakukan eksposur Waktu eksposur selama 0,3 detik Dan dosis ala sebesar 3,7 Buka film dengan tangan kering Kemudian masukkan ke dalam larutan developer 8-10 detik Hingga terlihat warna putih atau bayangan dari gigi Kemudian bilas dengan air mengalir Selama 20 detik Kemudian film dimasukkan ke dalam cairan fixer 5-10 menit Lihat gambar gigi dan jaringan sekitar Apakah sudah terlihat dengan jelas atau tidak Setelah itu Bilas kembali dengan air Selama 20 detik Selanjutnya Kerinkan dengan pengering Terima kasih Terima kasih